Ini adalah match tergila di MPL ID Season 13. Dan pertandingan kali ini bener-bener sengit parah. Oh karena susah juga sih untuk mirroring gue, tapi... Itu kena lagi tuh satu orang, tapi kayak ya kembali lagi. Tidak follow damage yang terlalu besar di area tersebut dan yang membuat. Dia pun sekarang, tapi kayak ya berhasil dihancurkan pakai sekarang pertempurannya. Eternal Guns dikeluarkan dan juga kutur berhasil dihancurkan. Ada dua player yang lejap. Dan sekarang kita bakal lihat ya, bagaimana kontes di area tersebut ini akan terjadi. Waduh, the way of dragonnya udah langsung dikeluarkan kembali. Pertempurannya kembali terjadi di mana kabukinya. Dari bagian belakang siap untuk bisa mengantarkan demennya. Yaowi masih berhasil selama sejauh ini. Tinggal satu omset demen dari semua yang dihasilkan. Tapi Yaowi masih ingin lebih. Yaowi berusaha untuk bisa menghasilkan dan juga membaturkannya. Namun di tempat yang berbeda. Yang benar, di tempat area yang berbeda lagi ada pertempuran yang terjadi. Bang, atau sekarang ada satu pertempuran yang dimana belum dimenangkan oleh siapapun. Tapi Yaowi yang masuk lewat belakang dan juga kutur sedikit lagi bersisa. Tidak ada poin retribusi di dalam tubuh dari Aura. Hanya saja pembahaman yang dibikutan apa mereka masih menjelam bahkan Aran. Jadi mereka bisa-bisa mau pergi kemana Aran. Dan Aran pun lenyap di area tersebut. Tapi kayaknya tidak mau melancurkan bagaimana inisiasi yang langsung dihasilkan. Namun sekarang, cobalah kabukinya beri di bagian belakang kabukis. Yaowi, yaowi. Tapi berbeda, kayaknya berhasil dihancurkan. Namun Yaowi dari masing-masing romernya berhasil langsung menghilang-hilang. Sangat-sangat cepat dan tanya tenagatnya yang udah dikeluarkan pula Kugun. Dan terlihat lagi, tapi Gugun masih ingin berjuang. Penalti zona dikeluarkan dan Gugun begitu selalu bisa mendekat ke arah dari lotnya. Dan gagal dan seperti yang untuk lotnya berbenci. Tapi kenapa pertempurannya kembali terjadi tapi sakit banget. Ini berbahaya dan sekarang lagi Yaowi. Oke, Yawinya masih berhasil pergi. Namun Gugun udah mulai hadir dan juga kabuki. Siap untuk defense lagi ke dalam satu area mereka yang utama. Dan juga Gugun penalti zona dikulang ke Gugun. Satu yang terakhir. Gugun yang pula jatuh di atas semua sebentar untuk kabuki-nya. Masih berjuang dengan speedy light. Pilih-pilih tapi dilopatin lagi oleh Kaya dan langsung menghilang. Saat-saat berpilih. Luka-luka menang-angka berhasil didapatkan oleh Aymar. Dan pacar saja. Maniak dan menutup game yang pertama. Mau coba untuk ditunjukkan kontes akan segera terjadi. Oke, Super Ken ketahuan posisi ya. Super Ken udah mulai berdekat tapi terjatuh. Yes, KL yang berhasil untuk mendapatkan Gano. Tentang-tentang sempurna juga pergi ke arah mana karena sekarang untuk Kinya malah menjadi korban pula. The Wave Dragon yang berhasil mengantarkan pergerakan Moreno mendekat ke arah. Teman-teman dari Aura dan juga terus karena Gugun yang masih berjual. Tapi Lord CM sedikit lagi akan dikejar. Benar-benar lagi untuk masuk ke area jam lebih dari Aura. Oke, Tani Yawi. The Wave Dragon akan dikeluarkan dan banner. Setelah melihat tidak ada Pomnator. Tapi terus sekarang The Wave Star pula dan juga Kak Bukit sudah join. Gagal kali ini K. Sangat jarang memang kita lihat bagaimana Eman ini bisa dibaca untuk pergerakannya. Semuanya Kabuki. Waduh hampir aja dan Wave Dragon akan dikeluarkan. Coba lihat untuk sekarang Kabuki. Sudah ready damage-nya sakit banget. Tapi Ganya masih berhasil menyambahkan diri dan pertempuran kembali. Terjadi walaupun Aura Tarja. Eman ini sudah berhasil dihancurkan. Tapi Kabuki masih standby dan tersebut mengantarkan damage-nya. Masih ada satu yang teranggap akan mengejar ke arah tubuhnya. Dan Yes, Kian kabur dulu. Tapi coba lihat Arannya bersih-bersih. Beres-beres. Eban. Tiga kali. Oke. Sabar. Ini untuk Aura. Waduh kena lagi dan ternyata targeting-nya adalah kaya ya karena kaya-kaya ya. Begitu perbahaya bakat. Sekarang coba lihat Super Can-nya langsung tertinggal. Yahwi kembali mendorong ke arah beberapa player. Tapi Super Can-nya pergi ke arah yang lain. Akan kekali ini berhasil namun diperbeda Arannya. Andai-andai dipilih Karinda juga. Berhasil menghabiskan langsung ke arah Arannya juga. Untuk sekarang award-nya. Menjadi milik dari Aura. Namun pertempuran akan kepecah dia tersebut. Karena mereka hanya berempat. Untuk Frederick bisa in and out dari team fight. Yap. Oh, yuk. Waduh sekir lagi. Selesai. Wild charge. Tapi masih ada Yahwi. The way of dragon-nya. King-nya Babuki karena mana-nya. What? Damage-nya. Sakit banget. War jam. Menjadi satu target berikutnya. Yahwi masih ingin lebih. Yahwi masih ingin mengantarkan satu poin kill untuk rekan-rekannya. Bahkan sekarang Super Can-nya akan keberhasislam otomat. Sudah mulai berjalan di arah bawah. Dan hanya tak sisa dua pemain dari pikiran Alpha yang bisa defense. Dan Yahwi masih ingin lebih. Sudah ada konsil yang barusan kita lihat. Tapi Super Can-nya bertahan semaksimal mungkin. Super Can-nya mencoba untuk bisa menggocok Alator. Karena belum langsung dikeluarkan juga. Tapi Babuki-nya. Perfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dia juga menyamakan pendudukan. Untuk sekarang Emman-nya masih berjual. Tapi tidak bisa skor. Satu sama. Untuk Aura. Coba untuk bisa mencoba. Aran-nya akan kemana lagi perginya. Speedway mungkin akan langsung dipewam sesaat lagi. Tapi untuk sekarang. Aran-nya masih berhutang deadlift. Tapi depan berbeda. Di area belakangnya. Berhasil lagi mengamankan Kara Turtle. Dimana untuk sekarang? Yahwi-nya menjadi pahlawannya. Tapi dengan adanya satu Netherrealm. Mereka melakukan sebuah teamfight lagi. Speedway sudah naik lagi ke atas satu orang. Dan part-tapuran itu kali ini gugur menjadi korban pula. Yap. Aran udah mulai turun. Ini biasa karena kabur. Sulit kayaknya Aran kaburnya. Karena untuk sekarang. Damage cara. Yes, kill. Dimana sekarang udah ada record-record lagi. Langsung dilakukan. Dan juga ada konsil. Part-tapurannya terjadi. I'm offended. Dan dikeluarkan pula. Dan juga Netherrealm. Langsung dikeluarkan begitu saja. Yahwi-nya pergi ke area yang lain. Tapi Kabuki berusaha dengan menghilangkan satu web minat di bagian tengah. Dengan satu belakang cabunya. Akankah Super Ken tetap maju dan juga memulai jalannya part-tapuran. Karena Eman yang udah join ke dalam bike. Dan Eman mengantarkan damage begitu menyakitkan gugurnya. Masih bisa bertanda atau sebut. Tapi langsung ditampol saja oleh Pak Kito dengan damage begitu menyakitkan. Bahkan Yahwi yang menjadi korban kedua. Dan juga Aran yang bisa jadi, menjadi opener. Buat lawannya dan flicker sekali lagi. Wey. Digocek saja. Ada stiker yang udah dikeluarkan. Lord Jam masih bisa bertanda. Tersebut waktu yang cukup lama sedikit lagi. Tapi Kabuki-nya di bagian belakang free. Yang juga untuk bisa mengantarkan damage. Dari aura harus pulang terus ke arah base-nya. Yahwi harus maju. Tapi barusan konsil terlihat. Super Ken langsung saya mencoba untuk bisa memancing. Tapi Yahwi hilang. Cukup banyak SP. Namun untuk sekarang Yahwi yang berhasil langsung dihilangkan. Karena saat cepat ada yang dikeluarkan. Akankah mereka bisa bertahankan. Untuk sekarang gugurnya menjadi korban kedua. Ki-nya menjadi satu orang tanpa depan. Tapi Yahwi yang berhasil dihancurkan. Dan sekarang melalui duetnya. Dikeluarkan pula tidak untuk waktu yang lama. Karena dari Lord Jam-nya maju lagi ke bagian depan. Sebelum tadi ada salah satu Astra Spear. Hampir saja menembus karat tubuh dari Kabuki. Tapi Ki-nya hanya ada Lord Jam yang tumbang sejauh ini. Hanya ada dua player yang bisa bertahan untuk bisa. Membuat pergerakan Emily. Kenal-nya itu kenal apa? Belum bisa menemukan kemenangan. Di game yang ketiga, Aran. Dilanglah pula. Eman berfokus. Game yang ketiga menjadi pilih Sang Robot Merah. Sang Robot Merah begitu marah. Dengan adanya satu poin yang tercuri. Membuat mereka berhasil. Tapi kalau kalian mau debang gratis di bulan Ramadan. Langsung aja ikutan event Saldo Game Giveaway. Lewat akun MLBB News Update.